Kita ke informasi lainnya, di tengah tantangan ekonomi global PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN terus mempertahankan kinerja ekspor selama lebih dari 30 tahun ke lebih dari 80 negara. Menurut Wakil Presiden Direktur TEMIN Bob Azam, ekspor TEMIN mengalami peningkatan signifikan. Adapun produk TEMIN telah dikirim ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Australia, Afrika, dan Oceania. Komponen mobil Toyota sendiri diproduksi oleh 99% anak bangsa dari industri kecil menengah lokal. Industri kecil ini tersebar di berbagai daerah seperti Tegal, Ceper, Karawang, Subang, dan Bekasi. TEMIN berharap kemajuan teknologi dan ekonomi dapat dirasakan oleh UKM lokal yang berkontribusi besar terhadap ekspor. Pada semester pertama tahun ini ekspor kendaraan baru TEMIN telah mencapai 132.000 unit dengan penyumbang 60% dari total ekspor otomotif nasional. Ekspor dari Toyota itu sudah dilakukan sejak lama ya, sejak tahun 1985. Dan kemudian terus berkembang dan saat ini kami sudah mengekspor ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Termasuk ke Amerika Latin, negara-negara Timur Tengah, dan Asia Tenggara tentunya. Dan terakhir ke Australia. Kemudian sudah dibuat di dalam negeri, bahkan oleh industri-industri kecil yang ada di Tegal, ada yang ada di Ceper, ada yang di Subang, Karawang, dan Bekasi.